Di sini kita mempunyai soal, selesaikanlah bentuk berikut. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi k cos x min alfa. K itu bisa kita dapatkan dari akar kuadrat dari jumlah setiap koefisien cos dan sin. Maka, 3 kuadrat adalah 9, ditambah min 1 kuadrat adalah 1, sama dengan akar 10. Dan alfa bisa kita dapatkan dari tan. Alfa sama dengan min 1 per 3, yaitu koefisien dari sin dan cos. Di sini, min 1 ini adalah sumbu y, karena sin, dan 3 ini adalah sumbu x, karena cos. Sehingga berada di kuadrat 4. Nah, untuk menentukan nilai alfa, sama dengan arkus tan min 1 per 3. Nilainya adalah alfa, sama dengan 341,6 derajat. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan. K-nya adalah akar 10, cos. X dikurang 341,6 derajat, sama dengan 3 per akar 10. Bentuk ini bisa menjadi cos 3x dikurang 341,6 derajat, sama dengan cos yang menghasilkan 3 per akar 10 adalah cos 18,4 derajat. Di sini menjadi persamaan trigonometri, dan di mana jika terdapat cos alfa sama dengan cos x, maka alfa sama dengan x ditambah k dikali 360 derajat. Dan alfa sama dengan min x ditambah k dikali 360 derajat. Sehingga menjadi x dikurang 341,6 derajat, sama dengan 18,4 ditambah k dikali 360 derajat. Ini derajat. Pindah ruas, maka x sama dengan 18,4 derajat ditambah 341,6 derajat adalah 360 derajat. Ditambah k dikali 360 derajat. Jika k-nya 0, maka x sama dengan 360 derajat. Kemudian x dikurang 341,6 derajat, sama dengan min 18,4 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Pindah ruas, maka x sama dengan 323,2 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Sehingga x-nya adalah 323,2 derajat untuk k-0. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah 323,2 derajat dan 360 derajat. Sampai jumpa di soal berikutnya.